Halo semua rekan setia Daily Fresh Juice, jumpa lagi dengan saya Juliarto dari Paroki Santo Marino Sjohana Surabaya, OMK Member Group DFJ Fellowship 12. Hari ini selasa 20 Juni 2023, kita akan mendengarkan renungan edisi spesial OMK yang dibawakan oleh Anastasia Sonia, Member Group DFJ Fellowship 12. Yuk kita dengarkan sabda Allah dan merenungkannya. Halo sahabat Fresh Juice, dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik, dan segala kegiatannya hari ini dilancarkan. Mari kita mendengarkan dan merenungkan bersama-sama Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43-48. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata, Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musuh-musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, Kalian menjadi anak-anak bapamu yang di surga. Sebab, Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, Dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, Dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, Apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, Kalian harus sempurna, Sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih, Kita diminta mengasihi siapa saja, Agar kasih kita menjadi sempurna, Sebagaimana Allah Bapak di surga adalah sempurna, Yang menerbitkan matahari, Dan menurunkan hujan bagi orang baik, Dan juga orang jahat. Di perjanjian lama, Allah Bapak berulang kali berpesan kepada bangsa Israel, Agar mereka berjuang mengejar kekudusan, Supaya dapat menyerupai Bapak. Kuduslah kamu, Sebab aku kudus. Istilahnya, Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Like father, Like son. Karena, Jika kita tidak menyerupai Bapak, Kita tidak pantas mengaku-ngaku sebagai anak Bapak. Salah satunya adalah dengan mengasihi, Sebagaimana Allah mengasihi, Dengan kasih agapi, Atau kasih tanpa syarat. Dan salah satu wujud mengasihi adalah dengan mengampuni. Tuhan Yesus juga menegaskan ajaran kasih ini, Dalam doa yang ia ajarkan kepada kita, Ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tidak hanya mengajar dan mengingatkan saja, Tuhan Yesus juga mempraktekan ajarannya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi contoh bagi kita. Sejak awal pengajarannya, Ia mengalami banyak sekali penolakan dan penganiayaan, Seperti akan dilempar dari tebing atau dirajam dengan batu. Puncaknya pada penyiksaan dan penyalibannya yang kejam, Dan Tuhan Yesus masih berdoa bagi musuh-musuhnya. Setiap dari kita, Pasti pernah mengalami apa rasanya dianiaya, Entah itu secara verbal maupun secara fisik. Ada banyak alasan kenapa penganiayaan itu terjadi. Bisa saja karena itu merupakan reaksi yang keras dari perbuatan kita. Tapi bisa juga karena seseorang memilih untuk menyakiti kita, Padahal kita tidak pernah menyakiti orang tersebut. Apapun alasannya, Segala bentuk penganiayaan bisa menciptakan luka di hati kita, Membuat perasaan-perasaan negatif seperti marah, Sedih dan kecewa, Trauma, Bahkan benci dan dendam menguasai kita. Saya teringat pengalaman orang lain dalam mengasihi musuh. Saya pernah membaca berita kasus pemboman tiga buah gereja di Surabaya tahun 2018 lalu, Yang salah satunya memakan korban jiwa dua anak kecil. Ibu korban sangat sedih, Namun ia memutuskan untuk mengampuni pelaku. Alasannya karena ibu itu teringat bagaimana Bunda Maria memasrahkan semuanya kepada Tuhan, Dan juga bagaimana Bunda mendoakan Algojo-Algojo yang menyiksa putranya, Seperti yang dikisahkan oleh visioner katolik Beata Annie Catherine Emeridge. Banyak orang non-Kristen yang terkejut mendengar hal itu. Ada satu komentar yang saya ingat, Bagaimana mungkin dia sanggup mengampuni pelaku. Kalau saya jadi dia, Saya tidak akan memaafkan pelaku pemboman yang sudah membunuh anak saya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Kasih tanpa syarat bisa menjadi sarana memperkenalkan Kristus kepada dunia, Serta menjadi ciri khas pengikut Kristus, Khususnya ketika terjadi penganiayaan. Tetapi semua itu butuh rahmat Tuhan. Untuk menjadi sempurna itu, Kita membutuhkan bantuan Tuhan dalam hidup kita. Kita sanggup mengampuni dan mengasihi bukan karena kita baik, Tetapi karena Tuhan bekerja dalam diri kita. Bila kita merasa beban untuk mengasihi terlalu berat, Pandanglah salib. Berdoalah memohon rahmatnya, Agar kita sanggup mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni. Mengingat penderitaan Kristus selalu lebih besar daripada penganiayaan manapun yang pernah kita alami. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kasih dan rahmat karunianya. Amin. Rekan Deli Fresh Juice Baru saja kita mendengarkan Fresh Juice Selasa 20 Juni 2023. Terima kasih kepada Sonia untuk renungannya yang menyegarkan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk selalu menambah iman kita. Salam Fresh Juice sub indo by broth3rmax just and 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 or whatever teman-anста kesan-an